Terima kasih telah menonton 1. Panjang garis singgung yang ditarik dari titik di luar lingkaran AB merupakan garis singgung lingkaran yang menyinggung lingkaran di titik B Berdasarkan definisi yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya, diperoleh garis AB tegak lurus terhadap OB Jadi, segitiga AOB merupakan segitiga siku-siku di B Maka Berdasarkan teorema Pitagoras, AO kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah AB kuadrat AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurang OB kuadrat Maka, AB sama dengan akar dari OA kuadrat dikurang OB kuadrat Jadi, panjang garis singgung AB adalah akar dari OA kuadrat dikurang OB kuadrat Contoh soal Pada gambar berikut, AB merupakan garis singgung lingkaran O Panjang jari-jari OB sama dengan 3 cm Dan panjang OA sama dengan 5 cm Hitunglah panjang garis singgung AB Jawabannya adalah sebagai berikut Segitiga ABO siku-siku di B Maka, berdasarkan teorema Pitagoras, AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurang OB kuadrat Diketahui pada soal OA sama dengan 5 cm Dan OB sama dengan 3 cm Maka, AB kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat Sama dengan 25 dikurang 9 Sama dengan 16 Maka, AB sama dengan akar dari 16 Sama dengan 4 Jadi, panjang garis singgung AB adalah 4 cm 2. Layang-layang garis singgung Garis singgung PA dan PB bersama-sama dengan jari-jari lingkaran OA dan OB Yang melalui titik singgung Dengan sudut siku-siku Panjang garis singgung PA sama dengan PB Segitiga PAO kongruen terhadap segitiga PBO Rumus untuk menghitung luas layang-layang OAPB adalah sebagai berikut Luas layang-layang OAPB Luas layang-layang OAPB sama dengan 2 kali luas segitiga OAP Atau, sama dengan setengah dikali panjang OP dikali panjang AB Misalkan panjang AB sama dengan diagonal 2 Dan panjang AB sama dengan diagonal 2 Maka, rumus luas layang-layang OAPB adalah Setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 Contoh soal Pada gambar berikut PQ dan PR adalah garis singgung lingkaran Luas layang-layang PQOR sama dengan 48 cm2 Dan panjang tali busur QR sama dengan 9,6 cm Hitunglah panjang OP Jawabannya adalah sebagai berikut Untuk langkah pertama Kita gunakan rumus luas layang-layang Menggunakan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 Yang mana diagonal 1 sama dengan panjang OP Dan diagonal 2 sama dengan panjang QR Maka, luas layang-layang PQOR sama dengan OP dikali QR dibagi 2 Untuk langkah selanjutnya Masukkan nilai-nilai yang diketahui pada soal ke dalam rumus Sehingga 48 sama dengan OP dikali 9,6 dibagi 2 Langkah berikutnya 48 sama dengan OP dikali 4,8 Selanjutnya OP sama dengan 48 dibagi 4,8 Maka, OP sama dengan 10 Jadi, panjang OP adalah 10 cm